Bismillahirrahmanirrahim Kita akan pening sampai kemana kita Tapi kalau kita mengikuti manhaji yang benar Semua perselisian kembalikan kepada Allah dan Rasulnya Selesai Mestinya demikian Maka kita akan jadi tenteram jiwa kita Apapun hilang Lihat Allah dan Rasulnya menyuruh bagaimana Dan dengan sebab Berpendapat bahwasannya Talak tiga dalam satu majlis itu masih boleh dirujuk Sejumlah ulama Sejumlah imam dan ulama Disiksa Disiksa oleh pemerintah Minhum syekhul islam ibn taimiyah Wabaklu ajba'ih Di antara mereka adalah Imam ibn taimiyah Dan sebagian pengikutnya Kalau tak salah Imam ibn lukayim Dan beberapa hanabilah Disiksa Padahal mereka Apa salah mereka Mereka cuma ikut Rasulullah dan Abu Bakar Dan tahun-tahun pertama dari Umar Jadi ini adalah Ijma'qodim Dan juga ini adalah Dalil dari wahyu Tetapi Ternyata Para fukohak Kebanyakannya Dan Umar Mengikuti para fukohak Kebanyakannya Ternyata memilih Ijtihat Umar Di akhir-akhir Yang mana Kalau Ijtihat Umar Keliru Tak boleh Tentunya diikuti Kalau Umar Dikatakan Kita kan ikut Sunnah Khulafa Ur-Rashidin Memangnya Abu Bakar Bukan Khulafa Ur-Rashidin Kadang orang lupa Dengan masalah itu Sebagaimana orang yang Mati-matian Membela Ijtihatnya Usman Kalau yang Kalau masalah talak Umar Tapi kalau masalah Ijtihatnya Umar Usman terkait dengan Agan dua Di Apa itu Di waktu Jumat Ini Usman Khulafa Ur-Rashidin Apakah Abu Bakar Dan Umar Bukan Khulafa Ur-Rashidin Kalau ditanya gitu Bagaimana mereka Akan menjawab Kalau tadi Umar Nomor satu Sampai Umar Mengalahkan Rasulullah Dan Abu Bakar Kenapa untuk masalah Adhan Kalian mengalahkan Rasulullah Abu Bakar Dan Umar Ini kontradiksinya Mereka Sementara itu Adalah Ijtihatnya Umar Kalau masalah Kalau masalah Talak Sebelum Ijtihatnya Usman Kalau terkait dengan Masalah Adhan itu Ini kontradiksinya Orang-orang Mereka dalenya adalah Sunnah Khulafa Ur-Rashidin Memangnya Khulafa Hanya satu Kembali ke masalah Talak Di sini Tidaklah itu terjadi Tidaklah itu terjadi Kejuali karena Pendapat Bahwasannya Talak Tiga Itu berarti Hukumnya adalah Tiga Berarti apa Jadi Bain Langsung Pisah Suami dan istri Itu Ini yang terkenal Dari empat Madhab Orang langsung Ter Apa itu Istilahnya Ternganga Ini Imam Ahmad Imam Shafi'i Imam Malik Imam Abu Hanifah Apakah Abu Bakar Bukan Imam Apakah Rasulullah S.A.W. Tadkala menetapkan Talak tiga Hanya satu Itu Bukan Imam Apakah pemahaman Hanya satu Dan sebagainya Sementara Abu Bakar Madhabnya adalah Madhab yang terpandang Tidaklah Waka'anna Man khoroja Anhali Kuwati Dalil Seakan-akan Orang yang keluar Dari ucapan Empat Imam Padahal dia keluarnya Adalah karena Kuwatnya Dalil Aulit Tibai Imam Imam Man Salafa Imam Atau dia keluar Dari empat Madhab Karena dia mengikuti Salah satu Dari Imam Yang terjahulu Imam dari pendahulu Umat Tidak diatas kebenaran Langsung disiksa Imam Ibnu Taimiah Pada waktu itu Padahal Ibnu Taimiah Bukan membuat ajaran sendiri Beliau ikut Madhab Salaf Salaf bukan hanya Empat Madhab Mana Imam Sufyan Al-Sawri Mana Al-Layf bin Sa'at Mana Al-Auzai Sehingga dianggap hilang Dengan empat Imam Madhab Kalau diteliti pun Belum tentu Mereka sendiri Taat pada Imam mereka Hakikatnya Fakotalallahu Ta'asubawal Hawa Kuat kalam Apa itu Syahadullah Al-Bassan Semoga Allah Melaknak Fanatismo Dan Hawa Nafsu Betul Itu kalam yang Kuat dan bagus Itu aja Empat Madhab Yang telah Menetap di dunia Bagaimana dengan Ucapan orang sekarang Dianggap sebagai Rab selain Allah Ini tak layak Tapi kalau kita Kita mengucapkan itu Mungkin kalau Orang-orang lain Punya kekuatan Kita disiksa juga Ini hawa Nafsu Sebenarnya Padahal orang sekarang Tidak sekuat Imam Madhab Yang empat Dalam segalanya Dalam hapalan Dalam Manhaj Dalam Dan segalanya Segalanya Kecuali kalau Masalah Abu Hanifah Memang sedikit lain Tapi ini secara umum Tiga imam yang lain Sampai-sampai Ada yang mengatakan Engkau bukan Mujtahid Karena syarat Ijtihat Hapal 500 ribu hadis Apakah ada Ulama sekarang Yang hapal 500 ribu hadis Sementara Imam Ahmad Mengatakan Dengan sanat-sanatnya Siapa sekarang Yang kemudian Sampai Dijamin Dia telah Hapal Sebanyak itu Tak ada Tak ada yang Mampu menjamin Sekarang itu Maka kalau dikatakan Engkau belum boleh Ijtihat Karena belum memenuhi Syarat Ijtihat Sekarang buktikan Ulama sekarang Memenuhi syarat Ijtihat yang itu Kalau itulah Syarat Ijtihat Nah sementara Ulama yang 4 Sebenarnya Walaupun Abu Hanifah Sebenarnya tak masuk Kalau syaratnya Seperti itu Abu Hanifah Tak masuk Mereka itulah Yang memenuhi Syarat-syarat tadi Itu pun Kalau mereka Keliru Karena diselisihi Oleh imam salaf Yang lain Bukanlah 4 imam itu Adalah khutjah Bagaimana dengan Yang tidak mencapai Level 4 imam tadi Tapi kalau kita Bicara seperti itu Sama sekarang Mungkin apa Kita langsung Dianggap menghina ulama Tapi kalian sendiri Berani untuk Menyelisihi syafi'i Dengan mengatakan Syafi'i bukan khutjah Syafi'i bukan nabi Tapi kalau kita sekarang Mengucapkan kalam Seperti itu Untuk orang sekarang Kita dianggap Menghina ulama Ini kontradiksinya Orang-orang itu Sebagian orang Padahal sebenarnya Sama Kesnya sama Bahkan ulama terdahulu Lebih mulia Daripada Ulama zaman sekarang Itu makruf Sehingga dikatakan Imam ahlu sunnah Dan sebagainya Ulama-ulama yang terdahulu Tetapi disini Kami akan Memaparkan Akan menampilkan Khilaf-khilaf tadi Dengan meringkas Yang di dalam Peringkasan itu Ada kecukupan Itu tidak sampai Panjang-panjang Zahabah Zahabah jumhul ulama Wa minhum al-a'immatul arba'ah Wa jumhuru sahabati Wat-tabi'in Yaitu mayoritas ulama berpendapat Dan termasuk mereka adalah Empat Imam Dan juga Jumhur sahabat Dan tabi'in Bikali matin wahidah Bawasannya talak yang tiga Itu sah Dengan satu kata Walaupun diselisihi oleh Beberapa sahabat yang lain Termasuk yang menyelisihi Tentunya adalah Abu Bakar as-siddiq Sementara Kalam seseorang Itu tidak mati Dengan sebab Matinya orang itu Maka hakikatnya Tidak ada Ijema Tapi ada khilaf Dan yang menyelisihi Abu Bakar Kalau Abu Bakar menyelisihi Ini sudah cukup Untuk meruntuhkan Istilah ijema Karena tidak ada ijema Di situ Tapi kenapa Jumhur sahabat Memilih itu Karena mereka ikut Umar Banyak Ijtihat Umar yang diikuti Sebagian ulama mengatakan Karena apa Umar kalau ada Tahu orang menyelisihi Beliau selalu bawa tongkat Siap membawa tongkat Sehingga banyak yang memilih Untuk diam Atau memilih Untuk menyepakati Atau sebagian Memang ikut Keinginan Umar Bukan karena Umar Ingin menyelisihi dalil Tapi ini ijtihat Bahwasannya orang yang talak Bahwasannya Orang pada masa lampak Mereka menerima Keringanan dari Awad dan rosonya Talak satu Ya satu Kemudian diberi kesempatan Untuk berfikir Namun sekarang Istak jalu Kata Umar Mereka tergesa-gesa Saking emosionalnya Mereka bermudah-mudah Mengatakan Anti-tolik 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 Atau mengatakan Anti-tolik salasan Tergesa-gesa Maka untuk menghukum mereka Saya sekarang membuat undang-undang baru Mengatakan talak tiga Berarti istri langsung pisah Jadi ini memang Ijtihatnya Umar Untuk menghukum orang-orang Umar sendiri mengakui Ini bukan Bukan dari Rasulullah Bukan pula dari Ketetapan Abu Bakar Tapi ini Ijtihat saya Dan Umar Menyelisihi Sikap beliau Yang pertama Di tahun-tahun pertama Bahwasannya talak tiga Hukumnya satu Cuma beliau Tadkala orang Semakin durhaka Maka beliau Membuat undang-undang Sebagai hukuman Ini Ijtihat pribadi Engkau talak tiga Aunahwa Atau kalimat Seperti itu Aubi kalimat Atau dengan Beberapa kalimat Seperti tadi Diulang tiga kali Walau Lam yakun Bainahuna Roje'ah Walaupun Tidak ada Di antara kalimat itu Kalah merujuk Maka hukumnya Tetap tak boleh rujuk Ini pendapat jumhur Makanya memang Sangat kuat Dari sini jumlah orang Bukan dari sisi dalil Bukan dari Sisi dalil Ada pun dari sisi dalil Maka Pendalilan mereka Akan kalah Dengan pendalilan Pendapat kedua Dan ini dibahas pada Pertemuan Masa depan Insya Allah Masa hadapan Subhanaka Allahumma Biham Tika la ilaha Illa anta Astaghfiruka Wa atubi ilaih Walhamdulillahi Rabbil Alamin Jazakumullah Khairan